Presiden Jokowi Dodo menginstrusikan kementerian dan lembaga terkait untuk membuat terobosan nyata dalam proses penanganan pandemi COVID-19. Hal ini ia sampaikan dalam rapat terbatas bersama para menteri dan kepala lembaga di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Dalam ratas yang digelar pada Senin pagi tadi, Presiden Jokowi Dodo meminta adanya terobosan nyata kementerian dan lembaga dalam penanganan COVID-19. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni menambah tenaga dan peralatan medis di provinsi yang menunjukkan tren penambahan angka penyebaran COVID-19. Termasuk percepatan pencairan dan santunan bagi pasien positif COVID-19 yang meninggal serta insentif bagi tenaga medis. Presiden Jokowi juga meminta daerah yang melaksanakan kenormalan baru untuk terus dipantah. Kemudian pelibatan atau pelayanan kesehatan yang berkait dengan COVID-19 dipercepat. Pencairannya. Jangan sampai ada keluhan misalnya yang meninggal ini harus segera di bantuan santunan itu. Harus maksudnya begitu meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar gitu. Jangan sampai prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai ini berdele-dele. Kalau aturan dipermennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif untuk petugas lab ya secepatnya. Kita nunggu apa lagi loh ininya anggarannya sudah ada. Yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah pengendalian yang terintegrasi. Pengendalian yang terpadu. Sehingga semua kerja kita ini bisa efektif. Tidak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego ke daerah. Apalagi jalan sendiri-sendiri saya kira ini sudah harus kita hilangkan.